High level political forum PBB membahas pencapaian SDG atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang terhambat akibat pandemi. Diwakili oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suhar Somono Arfa, Indonesia mengaku masih sesuai jadwal untuk mencapai target 2030. 27 tahun kemudian, dunia terlalu jauh untuk mencapai SDGs pada 2030. Sustainable Development Goals atau SDG adalah komitmen kolektif negara anggota PBB untuk memenuhi 17 target untuk kesejahteraan global pada 2030. 63 persen itu on track ya baik di sosial, lingkungan maupun juga ekonomi. Kemudian sisanya itu ada yang worse than off, memburuk, tapi sekitar 21 indikator itu memang datanya tidak tersedia. Karena pada saat COVID-19 beberapa survei tidak terlaksana. Pertemuan internasional di forum PBB ini juga dihadiri oleh otorita Ibu Kota Nusantara yang tengah mempersiapkan infrastruktur untuk pemindahan Ibu Kota. OIKN kerap memanfaatkan forum internasional seperti ini untuk menjaring investor asing yang juga punya porsi besar dalam skema pendanaan pembangunan IKN. Indonesia menjadi tuan rumah side event PBB yang membahas SDG di tingkat lokal. Momentum ini dimanfaatkan OIKN untuk memperkenalkan Nusantara ke forum diskusi. Pertemuan dari side event ini tentunya ingin memperkenalkan progres dari pembangunan di IKN dan bagaimana komitmen dari otorita Ibu Kota Nusantara terhadap pelaksanaan dari SDG. Dalam sidang majelis umum PBB September mendatang, OIKN hadir dalam rangka mencari investor asing. IKN Nusantara akan ditawarkan untuk menjadi kohos dalam pertemuan investor seluruh dunia ya tentu dalam rangka juga untuk menarik investasi. Karena kita tahu APBN itu hanya 20%, disana dalam APBN tentu kita harus mencari sumber-sumber pendanaan di luar APBN. Dan kita sudah siap dengan dua peraturan pemerintah, pertama untuk kemudahan berusaha dan insentifnya, yang kedua kewenangan khusus dari otorita Ibu Kota Nusantara. OIKN juga sempat bertemu dengan pengelola Central Park di kota New York, mempelajari pengelolaan taman kota dan skema pembiayaannya yang dilakukan tanpa libatkan kantong pemerintah. Dari New York, Randy Ucaksana, VOA.